Saya kan pasti tidak bisa melakukan terobosan-terobosan yang ada. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang RI, Nizar, mengatakan, saat ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka pelaksanaan ibadah umroh, namun masih terbatas untuk warga Arab saja. Dan rencananya ibadah umroh untuk warga dari luar Arab akan dibuka pada awal November mendatang. Nizar menambahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpeluang besar dapat memberangkatkan umroh di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Uji coba pelaksanaan umroh setelah terbatas untuk warga Arab sudah dilakukan pada tanggal 4 Oktober kemarin dan akan kembali dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan menerapkan aturan baru serta protokol kesehatan secara ketat. Sementara bagi negara yang akan mengajukan agar dapat memberangkatkan umroh harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti penanganan kasus COVID-19 yang baik, usia jamaah harus di atas 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Dan hingga saat ini sudah ada tiga negara yang ditolak pemerintah Arab karena kasus COVID-nya yang cukup tinggi, yaitu Argentina, Brasil, dan India. Umat Islam yang berada di seluruh dunia, yang ingin melaksanakan ibadah umroh, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 1 November 2020. Tetapi catatannya menunggu hasil rilis Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait negara mana yang boleh masuk ke Arab Saudi dan negara mana yang tidak boleh ke Arab Saudi. Indikasinya apa? Indikasinya apa namanya? Meski ibadah umroh telah dibuka, namun pemerintah Arab belum memberikan pernyataan resmi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun depan.